Halo guys, Assalamualaikum Wr Wb Balik lagi bareng saya Nodin Hirdin Dan pada video kali ini Saya akan membongkar Channel yang baru saja saya buat Beberapa hari ini Sekitar 4 hari Analitiknya kayak gimana, kontennya kayak gimana Performanya cukup bagus, tidak memiliki subscriber Tapi memiliki Jam tayang yang cukup besar Dalam sekitar 4 hari memberikan Sumbang sih 150 jam tayang Nah mungkin buat teman-teman yang memiliki channel Mendapatkan 150 jam tayang Kan cukup lumayan, butuh beberapa waktu Apalagi channel yang baru dibikin Tidak punya subscriber sama sekali Dan memberikan views yang cukup menarik Dalam 4 hari bisa mencapai 40 ribu views Wow, amazing Oke kita akan bongkar gimana sih channel ini Oke guys kita akan bongkar Akun baru saya Yang baru ini Memang Disini kita akan fokus ke Tentang short Jadi gimana sih Short itu bisa benar-benar Berpengaruh terhadap channel teman-teman Jadi dengan short itu Teman-teman bisa Mengejar jam tayang lebih cepat Kemudian bisa Mendapatkan view lebih banyak Dan intinya Short ini betul-betul mempercepat Karena teman-teman perlu ketahui Short dan Explore biasa itu Jalur distribusinya berbeda Jadi kalau misalkan Upload video biasa Itu jalurnya ya Ke Explore biasa Dan itu pun notifnya masuk ke subscriber Makanya kenapa ketika kita upload short Meskipun subscriber Menyalakan lonceng Tidak masuk notifnya Ya karena jalur distribusinya beda Meskipun bisa ditonton Sama-sama di explore Oke jadi ini Channelnya Teman-teman semuanya Dan Channel ini baru Se-5 hari Jadi selama 5 hari ini Kita sudah dapat Sekitar 40.000 Views Dan Jam tayangnya juga Selama 5 hari Dapat 148 jam Nah buat teman-teman mungkin Yang main di Youtube Buat dapetin 10 jam Kadang juga mengalami kesulitan Nah makanya Short ini Saya sarankan teman-teman Aktif di short Oke kita mulai dari Apa aja dulu nih Kita mulai dari mana Oke kita dari Analitik dulu ya Dari sisi analitik Nah kita lihat ya Ini ringkasannya Jadi Dalam 28 hari 7 hari Hampir 40.000 Jadi sekitar 38.000 Dan ini belum Update ya Karena Si Youtube ini Update-nya setiap Sore gitu ya Kalau gak salah gitu Jadi Ini tuh yang kemarin-kemarin Jadi 38.000 Jadi yang hari ini Belum masuk Nah ini juga kan Kita hanya sampai 19 Agustus Jadi yang hari ini Biasanya akumulasi nanti Sore atau Menjilang Nah ini Ketika Upload pertama kali itu Tanggal 13 Tapi baru Reaksi itu Tanggal 14 Dan ini pun masih kecil guys Karena memang Subscriber-nya masih 0 Jadi ini masih 79 Tapi kemudian Saya upload Mulai tanggal 15 Naik jadi 2.000 Kemudian 3.000 Bahkan kemudian Sampai Sehari 14.000 Views Nah ini hari Tanggal 19 Hampir 15.000 Views Jam tayangnya juga Ini cukup cepat Gitu ya Kita lihat Tanggal 14 0,3 Tapi kemudian Di sini Tanggal 18 Menyumbang 54 jam Dan ini Kemarin 65 jam Jadi cenderung Naik Dan subscriber Ya naik gitu ya Nah ini dari 0 ya Dari 0 Sampai akhirnya Dapat 56 Nah sebetulnya Tujuan saya di short Ini bukan subscriber Tapi teman-teman Bolehlah Main di short Subscriber Buktinya bertambah Dan jam tayang Intinya bertambah banget Meskipun kita mainnya Di video-video pendek 10 detik 15 detik Tapi ternyata Kita kayak urun dana Kita patungan jam tayang Nah tapi di sini Saya ingin menunjukkan Bahwa short ini Benar-benar Mempercepat Kualitas Konten teman-teman Jadi Awareness-nya itu Semakin tinggi Jadi channel Rumah-teman Naiknya semakin Cepat Dan Di sini Kita akan Lihat apa lagi Buat teman-teman Yang ingin Tanya-tanya Silahkan tulis Langsung di kolom Komentar Dan Kita lihat Dari sisi Apa nih Jangkauan Upload terbaru Upload terbaru 3000 Jadi cepat banget Kita lihat Dari jangkauan Ini Ini ya Penonton unik Hampir 35 ribu Jadi hampir semuanya Ini Penonton unik Rata-rata Oke guys Ini jadi sumber Traffic Seluruhnya Feed short Karena memang Short Namanya juga Tapi ternyata Dari sana juga Ada Jadi ada Di sini Kita lihat Sumber traffic Ada dari google search Ini 27% Ini mungkin ada Yang searching Keluar short saya Padahal ini akun baru Artinya Meskipun baru Teman-teman Tentu itu tidak akan Mempengaruhi teman-teman Ketika di searching Kalau memang sesuai Maka google akan Merekomendasikan Nah ini dari whatsapp Juga ada nih 10% Padahal saya gak pernah share Karena memang channel ini Berbahasa inggris Semua pool Jadi karena memang Saya sengaja Nargetnya yang Orang luar negeri Itu ya Mungkin banyak yang share juga Gitu ya Lewat Apa Whatsapp Ini facebook messenger Dan lain ada Oke Nah kemudian Itu dari Sisi jangkauan Ini rasio kliknya 8% Ini Akun baru Ini cukup bagus Ini dari Interaksi Guys Nah ini Kita sudah Menyumbang Selama 5 hari Itu 148 jam Dan durasi Toppen 0,13 Ini saya Gak tau nih Mungkin Karena memang Short Jadi Pendek Nah kemudian Ini video teratas Oke Kita masuk ke Penonton Nah Ini penonton Yang kembali Artinya penonton Yang sebelumnya Penonton Yang sebelumnya Itu Nonton Lagi gak Gitu Jadi Ini kosong Jadi Artinya memang Semua Short yang didapat Itu dari Audience baru Semua Jadi hampir 35 ribu Semua Dan kita Subscriber Alhamdulillah Ini Meskipun Ini karena Memang Akun Nah kemudian Disini Dari sisi Umur Pria Wanita Rata-rata Pria 77% Dan ini Ternyata Yang main short Dari uci 13 Tahun Sampai 65 Ada Nah disini Geografisnya Ini teratas Memang Indonesia Karena memang Saya setting Lokasinya Indonesia Tidak Luar negeri Biar nanti Ketika Ya Suatu saat Misalkan Monetis Itu tidak Penaturan Yang Terlalu Berat Nah kemudian Ini dari India Amerika Kita lihat Seluruhnya Nah Kita lihat Nah ternyata Banyak banget Yang nonton Short saya Indonesia India Amerika Malaysia Filipin Vietnam Thailand Brazil Rusia Turki Wah Uzbek Singapura Wah Sampai Chile Peru Israel Hongkong Selandia Baru Ternyata Banyak banget Yang nonton Artinya Teman-teman Bisa melihat Kalau Betul-betul Short ini Saya ingat Algoritma Instagram dulu Waktu saya Ternak akun Instagram Ini persis Banget Mungkin karena Baru ya Makanya Teman-teman Karena ini Memang baru Short belum lama Teman-teman Maksimalin Nanti Kebijakannya Berubah Nanti Nyesel Ini dari Analitik Dulu ya Jadi Kita lihat Dari Konten Konten Jadi kita akan Sorot Kontennya Semua ini Berbahasa Inggris Jadi teman-teman Ketika Upload Konten Misalnya Saya sengaja Tidak publik Dan klaim hak cipta Itu memang Musik Rata-rata Tapi ada juga Yang tidak Klaim Jadi Sekarang itu Pengklaiman Ini atau Copyright ini Masih Carang Jadi masih Jarang Artinya Teman-teman Makanya Silahkan Dibuat Nah Ketika teman-teman Menghadapi Kayak gini Klaim hak cipta Biasanya ini Musik Kita lihat detail Kita baca Disini Dampak terhadap Channel Jadi Konten ID di video Ini tidak Mempengaruhi Channel Jadi ini bukan Teguran Hak cipta Jadi Padahal Meskipun Teman-teman Misalnya Menggunakan Konten Dari Tempat lain Nah Disini Rata-rata Yang menjadi Kendala Klaim Copyright Itu adalah Musik Jadi Teman-teman Ketika Musiknya Apa Copyright Tidak bisa Monetize Makanya Tindakannya Mudah banget Teman-teman Pilih Tindakan Lalu Bisukan Audio Lagu Lalu Kita Pilih Bisukan Lagu Suara Lagu Nah ini Yang bawah Yang kedua Bisukan Kita lanjutkan Bisukan Suara Lalu Kita Tutup Nah Nanti akan Diproses Dan nanti Pasti akan menjadi Pembatasan Tidak ada Jadi Jadi Copyright Tidak Kena Apapun Nah Teman-teman Kemudian Bisa langsung Dipublikasi Statusnya Publik Dan Pembatasan Di sini Tidak ada Ini Hampir Semua Tidak ada Oke Ini Dari Sisi Konten Tadi Ya Kalau Copyright Kemudian Dari Sisi Berapa Detik Rata-rata Kecil 14 17 16 Detik Karena Memang Short Ini Semakin Pendek Semakin Bagus Nah Kemudian Apalagi Jadi Teman-teman Silahkan Yang mau Nanya Tulis Kolom Komentar Dari Sisi SEO Dan Penjudulan Nah Misalkan Ini Nah Ini Saya Sediri Tidak Pernah Mengisi Deskripsi Apalagi Mungkin Kalau Deskripsi Atau Teknik SEO Mungkin Akan Lebih Mantap Tapi Saya Ingin Menunjukkan Yang Polos Aja Dulu Yang Polos Aja Udah Bagus Thumbnail Nggak Ada Deskripsi Nggak Ada Tag Tidak Ada Nih Kita Lihat Tag Pun Nggak Ada Jadi Judul Pun Ini Hanya Gini Aja Ya Kayak Penjudulan Kita Santai Biasa Aja Itu Teman-teman Jadi Meskipun Teman-teman Nggak Perlu Ilmu SEO Ataupun Lain-lain Bisa Nah Kemudian Kita Lihat Dari Sini Tanggal Ini Tanggal 21 Ini Misalkan Sekarang Tanggal 21 Saya Upload Berapa Sampai Jam Sembilan Sepuluh Sebelas 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 Conten Saya Upload Jadi Sehari Itu Saya Bisa Upload Sekitar 30 Sampai 40 Konten Sengaja Jadi Rahasia Short Itu Semakin Teman-teman Cepat Mengupload Semakin Banyak Upload Dalam Satu Hari Maka Peluang Views Itu Akan Semakin Besar Memang Terasa Sangat Kecil Ini View-nya Penayangan 082 Tapi Ini Lampet Laun Akan Terus Meningkat Ketika Teman-teman Emang Videonya Tepat Itu Bisa Sehari Langsung Sehari Itu Satu Video Bisa Langsung 1000 2000 3000 Nah Ketika Awal-awal Upload Saya Sama Karena Memang Subscriber Tidak Ada Ini Penayangan Semuanya 0 Yang Di Upload Pertama Kali Kita Lihat Ini Ini Ketika Upload Pertama Tanggal 13 Ini 200 Awalnya 0 Penayangan Tapi Ternyata Lampet Laun Akan Banyak Juga Yang Nonton Kita Lihat Lagi Masih Kecil Tapi Ini Kalau Diakumulasi Jadi Gede Ini 5 Hari Aja Ngasih 148 Jam 0 37 Kalau Tepat Ini Bisa 3000 Dan Lain Oke Itu Lalu Kemudian Kita Masuk Kemana Lagi Enaknya Buat Teman Silahkan Yang Mau Pertanyaan Jadi Itu Teman Teman Jadi Kalau Misalkan Dihubungkan Dengan Dunia Jualan Ini Pas Banget Teman Teman Exposure Short Lebih Cepet Oke Itu Dia Kita Bongkar Channel Yang Baru Saya Buat Beberapa Hari Ini Dan Bisa Bermanfaat Memberikan Inspirasi Buat Teman Teman Semuanya Gimana Sudah Praktik Membuat Channel Baru Atau Praktik Membuat Short Saya Rasa Teman Teman Wajib Untuk Membuat Short Di Rumah Karena Memang Itu Memiliki Potensial Yang Sangat Cukup Bagus Sampai Jumpa Di Next Video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh